Halo anak-anak, tetap semangat? Wah pasti ya tetap semangat? Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan melalui voice of Aletea? Hari ini kita mau belajar satu tema yaitu tentang Tuhan memberikan makanan kepada seorang anak. Wow kenapa Tuhan memberikan makanan? Nah itu menunjukkan bahwa Tuhan pelihara setiap kita. Sebelumnya yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga terima kasih, pagi ini Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan melalui voice of Aletea, berkati tenangkan setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai teman-teman, nama ku Bim Bimbab. Aku sedih karena selama dua hari ini aku kepengen banget jajan. Tapi mamaku gak punya uang. Apakah Tuhan mau kasih aku jajan? Cuma jajan? Tuhan, berikan aku jajan ya. Haaah Elia dan Janda di Sarfat Waktu itu Ahab adalah Raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak, tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini. Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengerimkan burung gagap untuk memberi Elia roti dan daging. Dan ia minum dari air sungai Keret. Tapi kemudian, sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air? Ibu itu berkata, Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya. Tapi Elia berkata, Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Mimpinya benar-benar... Wah, ternyata Tuhan bisa loh kasih makanan. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan bisa kasih makanan. Tapi... Hmm... Hah? Apa itu? Hah? Kok ada makanan? Untuk bim-bim, Bob. Hah? Beneran Tuhan kasih aku makanan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nah, teman-teman, bener kan Tuhan itu baik banget. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dan Tuhan selalu kasih makanan buat kita. Untuk kita bisa setiap hari makan. Dan hari ini aku diberi Tuhan jajan snack yang selama dua hari ini aku kepingin sekali. Nah, teman-teman, jangan takut. Jangan khawatir. Kalau kita kepingin sesuatu, kita berdoa ya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dan Tuhan mau kasih, Tuhan pasti kasih sesuai kebutuhan kita. Nah, ingat ya. Berdoa dan bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita makanan. Bye. Jadi, anak-anak, tidak usah khawatir ya. Sama seperti Tuhan memelihara janda sarfat dan bim-bim bob tadi, kita juga tahu Tuhan melihara kita. Dan kita harus terus bersyukur kenapa? Karena makanan yang hari ini kita bisa makan, itu semuanya daripada Tuhan. Jadi, kalau kita mau makan, kita harus terima kasih Tuhan. Tuhan sudah kasih berkat hari ini. Terima kasih Mama Papa, karena melalui Mama Papa, Tuhan memberikan berkat dan hari ini kita bisa makan. Jadi, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih ya sama Tuhan. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri renungan kita pagi ini. Bapak, terima kasih karena hari ini engkau telah memberikan akan makanan yang cukup untuk setiap anak-anak kami. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam kesehatan mereka dan apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu minggu depan ya dengan tema-tema yang lain. Salam Alethea, Tuhan Yesus memberkati.